Salam kawan-kawan semua dan kita berjumpa lagi di dalam channel ini dan kali ini saya akan berkongsi kepada anda bagaimana untuk menukar minyak power steering kendaraan kita jadi mula-mula kita akan buka tombol ini dan kita akan keluarkan filter tangki minyak power steering ini jadi untuk melakukan kerja-kerja ini kita perlukan 2 bahan pertama botol mineral ini dan bahan yang kedua adalah penyedut seperti ini anda boleh menggunakan apa saja jenis penyedut mengikut keselesaan anda tapi untuk saya, saya gunakan penyedut seperti ini jadi kita akan sedut minyak power steering ini perlahan-lahan minyak power steering yang telah kotor ini kita akan sedut masuk ke dalam botol mineral ini oke, jadi kita akan picit perlahan-lahan untuk mengeluarkan minyak yang telah kotor ini oke oke, kita boleh lihat disitu minyaknya sudah sangat nampak kehitam-hitaman oke dan inilah perlunya kita menukar ataupun servis minyak power steering kendaraan kita oke, jadi kita sudah menyedut habis minyak yang ada di dalam tangki ini jadi kita akan on engine kendaraan kita untuk meluarkan minyak yang ada pada host sistem power steering kendaraan kita oke, jadi untuk proses ini kita akan memusingkan steering kita ke kiri dan ke kanan oke, ke kiri sampai habis dan lakukan perlahan-lahan ini bagi mengelakkan steering rack kita mengalami kerosakan dan ke kanan pusing perlahan-lahan sampai habis oke pusingkan perlahan-lahan dan kita senterkan semula steering ini dan kita off semula engine kendaraan kita dan mari kita lihat tadinya yang telah kosong dan sekarang oke telah ada sedikit semula minyak power steering di bahagian ini jadi kita akan sedut semulalah minyak power steering yang ada ini oke kita sedut perlahan-lahan kita akan sedut sampai minyak power steering ini habis ataupun kering oke jadi kita selesai menyedut minyak power steering yang lama ini dan kita boleh lihat di sini tangki ini sudah kosong oke kita boleh nampak sudah kosong jadi proses yang seterusnya adalah kita akan mengisi semula minyak power steering yang baru ini ke dalam tangki yang ada ini oke jadi kita akan isi perlahan-lahan lah kita isi seperti ini kita isi sampai ke level maksimum oke dan untuk minyak power steering ini saya menggunakan minyak power steering yang berwarna merah ini dan ini adalah minyak power steering yang digunakan sendiri oleh pihak proton oke kita sudah lihat keadaan minyak yang sudah nampak agak cernih berbanding minyak power steering yang tadi oke jadi kita lihat di sini kita telah mengisi pada level maksimum oke jadi kita akan on semula engine kenderaan ini dan kita akan pusingkan semula steering ke kiri dan ke kanan oke ini bagi mengisi semula host-host host-host-host sautupun ruang-ruang kosong yang telah kehilangan minyak tadi itu oke kita sentarkan semula steering kita oke kita sentarkan kita off semula minyak engine dan mari kita lihat adakah minyak itu berkurang ataupun bagaimana oke Oke jadi disini kita lihat minyak telah berkurang maksudnya minyak yang ada tadi itu sudah mengisi ruang-ruang kosong yang ada pada sistem power steering ini. Jadi kita perlu mengisi semula minyak ini sampailah ke level maksimum. Oke jadi begitulah proses-proses ataupun kerja-kerja ringkas yang kita akan lakukan untuk menukar minyak power steering kendaraan kita ini. Oke jadi kita telah pun selesai menukar minyak power steering kendaraan kita ini. Dan semoga video ini dapat membantu anda jika anda ingin melakukan proses ini secara DIY. Oke dan inilah minyak power steering lama yang telah ditukar sudah agak kehitam-hitaman. Oke jadi sahabat semua begitulah cara mudah untuk kita menukar minyak power steering kendaraan kita terutamanya untuk kereta Saga FLX ini. Dan saya yakin untuk kereta-kereta proton yang seangkatan dengannya seperti Pesona, Saga BLM. Kita juga boleh menggunakan cara yang sama untuk menukar minyak power steering kendaraan kita. Jadi sebenarnya itu adalah cara untuk menukar secara ekspres minyak steering ataupun power steering kendaraan kita. Namun begitu dengan cara tadi tidaklah begitu bersih sebab dalam hose power steering itu masih ada sisa-sisa ataupun baki-baki minyak lama power steering yang ada di situ. Tapi tidak apa sebab setelah kita menukar minyak power steering itu pastinya dia sudah menjadi lebih baik sedikit lah daripada langsung kita tidak menukar minyak power steering itu. Dan apa yang paling penting adalah kita mesti selalu menukar minyak power steering itu mengikut jadwal yang telah ditetapkan ataupun sebelum sampai tempoh masa jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak proton. Dan untuk akan datang saya akan mengungsikan kepada anda bagaimana pula caranya jika kita ingin membersihkan secara keseluruhannya minyak power steering ataupun boleh digatakan flushing sistem minyak power steering ini. Jadi kepada anda yang ingin mengikuti video yang saya akan kongsikan kepada anda untuk masa-masa akan datang, jangan lupa menekan butang subscribe untuk channel ini sebab banyak lagi tentang tips-tips kendaraan yang saya akan kongsikan kepada anda dalam video-video saya. Dan seperti biasa saya ingin katakan kepada anda, saya ini bukan mekanik, apa-apa benda yang saya tahu dan saya dapat tahu daripada pemen-pemen itulah yang saya akan kongsikan kepada anda. Dan kalau ada kesilapan-kesilapan yang berlaku dalam apa yang saya kongsikan itu, mohon tinggalkan saja di ruang komen saya bersedia menerima teguran-teguran daripada anda ataupun anda yang lebih mahir dalam bab-bab kendaraan ini. Jadi berjumpa lagi kita dalam video yang akan datang. Terima kasih.